Spongebob, Spongebob, ayo kita main yuk Hah, kamu lagi ngapain Spongebob? Aku lagi latihan nih Patrick buat jadi Ultraman Ultraman? Apa itu? Makanan ya? Bukan Patrick, kemarin aku abis ngebantuin super hero Ultraman yang nyungsep ke dasar laut bikini patem ini Sebagai tanda terima kasih, katanya aku mau dikasih kekuatan Ultraman juga Patrick Oh, gitu? Memangnya keren ya Spongebob, kalau kita bisa jadi Ultraman Kenalin, aku Ultraman Spongebob Ya, saya Ultraman Patrick Gimana Patrick, keren kan kalau kita udah jadi Ultraman? Iya sih Spongebob, tapi kekuatannya apaan? Kemarin sih aku lihat Ultraman itu bisa ngeluarin laser dari tangannya Hah, gimana caranya? Bentar ya, aku coba dulu Yes Keren Hah, kamu siapa? Hati-hati Patrick, dia itu pasti monster Apa? Kita harus gimana nih Spongebob? Kita harus menyerang dia Patrick Oke, tunggu tunggu tunggu, selesai ini Aduh, dia kuat sekali Iya nih, kita harus gimana nih Spongebob? Kita gak boleh menyerah sebagai super hero Patrick Kita harus kalahkan dia Oke, ayo kita serang lagi Aduh, tunggu tunggu, dengerin penjelasan saya dulu Saya ini orang baik Diamlah kau monster Iya, jangan coba nipu kami yang super hero ini Saya ini bos kalian Kau benar-benar lemah Mulai sekarang dunia akan dipenuhi dengan kegelapan Terima saja ajalmu di tempat ini Kekawat, aku harus mencari cara untuk menghentikan naga hitam itu Kalau tidak dunia ini akan dikuasai kegelapan untuk selamanya Hah, aduh, kawat Udah mau hujan nih kayaknya Saya harus segera turun Terlalu berbahaya terbang di saat mendung kayak gini Bisa-bisa saya tersamar petir nanti Loh, siapa itu? Hei, hei, kamu baik-baik aja Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiduran di sini? Siapa kau? Hmm, aku Ultraman Rega Aku gak sengaja ngeliat kamu tiduran di sini tadi Kamu sakit? Mau aku antar ke rumah sakit aja? Tidak perlu Aku harus segera mengalahkan naga hitam itu Atau dunia ini akan Hancur Hei, 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 tenanglah Kamu ini siapa? Apa yang kamu bicarakan? Aku adalah naga putih pelindung cahaya Selama ini akulah yang memberikan energi dan sumber kehidupan di bumi ini Aku yang membuat matahari tetap bersinar Agar dunia selalu terang di siang hari Tetapi ketika malam hari Kekuatanku melemah Aku harus beristirahat dan terpaksa membiarkan saudaraku Naga hitam menguasainya Hah? Naga hitam? Iya, naga hitam Penguasa kegelapan Terus apa yang terjadi pada kalian berdua? Beberapa hari yang lalu Naga hitam itu tiba-tiba menyerangku di malam hari Pada saat aku beristirahat Dia ingin menguasai dunia dengan kegelapan Aku benar-benar kewalahan menghadapinya Kami bertarung selama tiga hari Dan dia berhasil mengalahkanku di saat aku lengah Memangnya masalah kalian sebesar apa sih? Gak bisa diselesaikan baik-baik aja, Pak Mustahil Naga hitam itu monster yang sangat egois dan keras kepala Dia ingin dunia ini merasakan kegelapan untuk selamanya Dan ketika itu terjadi Maka akan terjadi peperangan antar umat manusia di bumi ini Wah gawat dong Kalau begitu aku akan membantumu mengalahkan naga hitam itu Itu tidak mungkin Hah? Kenapa gak mungkin? Hanya kekuatanku yang bisa mengalahkannya Kalau begitu ayo kita kalahkan dia bersama-sama Maaf Tapi aku sudah tidak sanggup lagi Waktuku sudah hampir habis Terus gimana dong? Masa kita mau nyerah gitu aja? Gak ada cara lain apa untuk mengalahkan dia? Ada satu cara yang mungkin akan berhasil Apa itu? Aku akan meminjamkan kekuatanku kepadamu Dan kau lah yang harus mengalahkannya Apa kau bersedia? Kalau itu untuk kedamaian di muka bumi ini Tentu saja aku bersedia Baiklah Naga itu berubah jadi pedang ini Keren juga Baiklah naga hitam Aku akan segera mengalahkanmu Akhirnya aku berhasil mengalahkan naga putih itu Dengan begini Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku Dan akan kubuat kehancuran yang indah di muka bumi ini Hei naga hitam Hentikan semua ini Aku tidak akan membiarkanmu menjalankan rencana jahatmu itu Siapa kau? Jangan mencampuri urusanku Ah diamlah Dengan pedang naga cahaya ini aku akan mengalahkanmu Pedang naga cahaya? Hmm jadi begitu ya Dasar naga putih pecundang Bisa-bisanya dia memberikan seluruh kekuatannya kepada orang lain Baiklah Aku akan mengalahkanmu sekali lagi naga putih Rasakan ini tebasan pedang naga Hmm akhirnya beres juga Keren juga pedang naga ini Iya-iya-iya Muluan kalian disana tuh Aduh ini player yang lain padah nggak peco semua dah Aduh ultraman or Kamu ini berisik banget sih Saya lagi istirahat nih Di apaan sih ultraman gingga Main game kalau nggak berisik ya nggak seru dong Lagian kamu juga ngapain coba tiduran di situ Kalau ngantuk tidur di rumah aja sana Hmm, saya tadi baru selesai patroli nyariin monster Pengen istirahat sebentar Habis itu mau lanjut nyariin monster lagi Kalau saya pulang nanti jadi males keluar lagi Ayo dong, tolong dipelanin suaranya ya Iya, iya Ah, suara apaan tuh? Keras banget Ah, itu Meteor Kegawat Ultramanort Apa? Mudahan dulu main gamenya Kita harus menghentikan meteor itu Ah, males Ultraman Ginga Lagian meteornya kan jauh Biarin aja lah Biarin aja? Eh Ultramanort Kita harus segera menghentikan meteor itu Kalau enggak warga di sana bakal mati semua Hmm, kamu hati ada yang ngurus meteor itu Ultraman Ginga Saya mau fokus main game nih Ultramanort, gak ada waktu buat main game Nyawa orang-orang di sana jauh lebih berharga daripada game kamu itu Apa kamu bilang? Jadi menurut kamu prestasi dan kemenangan saya main game ini gak penting? Ya iyalah Kamu pikir kamu bisa makan dari main game? Kita dapat uang dari ngalain monster Bukan main game Beraninya kamu Ultraman Ginga Cepat minta maaf Atau saya bakal marah nih sama kamu Yah, percuma ngelatiinin kamu Saya harus segera menghancurkan meteor itu Eh Ultraman Ginga Jangan kabur Kamu belum minta maaf sama saya Eh, dasar Ultraman kampung kan Beraninya dia bilang main game itu gak menghasilkan Emang dia pikir youtuber gaming dapat uang dari mana? Atlet e-sport Mereka kan dapat uang dari main game juga Eh, tidak Mending saya lanjut main game lagi aja Gimana caranya aku menghentikan meteor sebesar ini ya? Aduh, meteor sepagi dekat lagi Kena kau Ultraman Kali ini akan jadi kemenanganku Monster kurang aljar Cepat lepaskan aku Atau aku akan Kenapa? Cepat datangkan Kau tidak bisa berbuat apa-apa sekarang Ultraman Setelah mengalahkanmu Aku akan menguasai dunia ini Dan aku akan Apa? Ultraman Ginga? Kurang aljar Aninya kau Apa-apaan itu barusan? Bagaimana bisa? Ya, sejujurnya aku juga sama terkejutnya denganmu Aku tidak menyangka akan dapat kekuatan sebesar ini dari meteor itu Tapi aku cukup yakin dengan kekuatan ini Aku bisa mengalahkanmu dengan mudah Kekawat Aku harus kabur dari sini sekarang juga Hantaman kaki meteor Ultraman Ginga? Diam Ultraman Orb Aku tidak ingin mendengar ocahanmu lagi Aku hampir mati di bawah meteor itu Dan kau masih sibuk dengan game bonohmu itu Kau benar-benar teman tidak berguna Apa benar itu Ultraman Ginga? Dia kok menyeramkan sekali ya? Terima kasih telah menonton!